Intro Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalian negoci apa pada kali ini kita akan membahas uniform pvp rekomendasi untuk mode timeline battle special discount 40% pada kali ini guys dan sebenarnya untuk update kali ini gak ada uniform pvp meta tambahan ya jadi sebenarnya pembahasannya itu lebih kepada kemarin aja dan mungkin ada tambahan sedikit penjelasan aja dari gue tentang konten pada kali ini ya dan untuk kalian yang memang masih butuh referensi silahkan aja ikut atau memang kalian udah tau ya boleh di skip dulu video ini guys oke disini gue ngebahas dulu dari top metanya pada kali ini dan disini gue telah menambahkan hook karena memang performanya sekarang hook ini udah melebihi spiderman kelas untuk dpvp nya level 70 nya pun udah bagus ya gak seperti awal update kalau gue ngerasanya sekarang ini gitu memang untuk performanya udah bagus banget level 70 nya di atas spiderman sekarang ini jadi referensi sekarang sih kalau misalkan kalian itu udah misal build Thanos gitu ya kan dan belum build hook nah ya mungkin kalian build hook lah sekarang Thanos pun udah bisa kalah sama hook gitu kan sebelumnya kan kalau misalkan karakter-karakter free to play yang friendly itu bisa di kalahinnya mungkin hanya pake spiderman gitu kan dan selebihnya sih mungkin belum ada lagi gitu kan yang belum sekuat spiderman sekarang ini dan sekarang udah ada yaitu hook gitu yang bener-bener opsi lain untuk pilihan ketika kalian itu enggak sempet build spiderman dan untuk dokter doom sebenarnya dia meta alternatif kalau karakter top metanya kekunci sih kayak misalnya Thanos kekunci gitu kan Adam kekunci spiderman kekunci ataupun ya kayak misalnya gitulah ya kan top met atasnya dokter doom kepake gitu terus juga Emma Frost nah jadi kalau misalkan kalian udah punya ya sebenernya lebih bagus Emma Frost ini apalagi kalau misalkan ada artifaknya ya kan itu memang performanya akan lebih membantu kalian di mode timeline battle pvp kayak gitu ya oke guys selanjutnya ke bagian selanjutnya nah guys disini ada spiderman hook america chavis black widow shang chi nah kalau misalkan kalian nanya emang shang chi sama black widow itu masih worth it ya buat di pvp nah untuk pembahasan kali ini kan temanya terkhususkan untuk newbie ya dan gue ngerasa kayak bersalah aja gitu kalau misalnya gue gak masukin black widow ataupun shang chi karena memang dia itu tuh emang masih bagus gitu kan cuman persoalannya untuk league seperti gold platinum vibranium itu karakter seperti black widow shang chi tuh udah sulit untuk bertahan di league tersebut cuman tetap akan membantu kalian sih untuk di mode mode timeline battle kalau misalkan league kalian rendah gitu cuman ini opsi yang sementara bukan priority gitu ya kan cuman memang ini karakter newbie karena memang pembahasan itu newbie bener-bener gitu kan america chavis juga gitu buat counter spiderman mungkin gitu kan cuman sekali lagi sih gue lebih saranin hook ataupun spiderman gitu cuman ya gue masukin aja gitu karena memang karakter black widow ataupun shang chi masuk dalam list untuk newbie yang bagus aja gitu selebihnya sih gak akan bisa bertahan seperti misalnya spiderman ataupun hook yang akan tetap masih bisa bertahan dan kepake untuk league-league atas seperti misalnya platinum, gold, vibranium gitu kan bahkan di challengers aja pun masih ada yang pakai spiderman ataupun hook gitu kan tapi tetap tier 4 sih kalau challengers ya karena kalau tier 3 ya susah ngangkat aja gitu nah jadi untuk pemula gue lebih saranin sekarang ini dibandingkan spiderman adalah hook dulu untuk di pvp nya ya kan jadinya memang performanya udah di atas spiderman hook ini gitu jadi hook gitu dan sementara juga ya memang sih untuk pvp ya bagus juga hook ini cuman gue kurang rekomendasi karena untuk level 70 nya itu tuh damage nya gak akan sebagus level 80 tentu gitu ya nah jadi ya terserah kalian sih kalian mau pakai pun gak jadi masalah tapi memang dari uniform sebelumnya yang bener-bener damage nya itu tuh gak bagus untuk pvp ya kan uniform immortal hook ini nah di yang uniform null hook ini dia kan namanya null kan kalau di uniform sekarang ini nah hook ini tuh beneran bagus damage nya walaupun kita build pvp gitu gak tau kenapa emang mekanisimnya udah dirubah ya kan dan itu udah bagus untuk di pvp gitu walaupun kalian buildnya di pvp level 70 pun cuman ya sekali lagi gak akan sebagus karakter pvp yang lainnya kalau misalnya kalian itu tuh apa namanya level 70 gitu kalau level 80 sih gue pakai telur pun bakalan damage nya gede gitu di infinity ultron wbl kayak gitu ya oke guys selanjutnya ke bagian selanjutnya disini untuk uniform pvp support ya ya Cersei kolossus hila ebonima otos master sebenarnya Cersei ini sih ya spesifik ya kan dia tuh buat support kayak misalnya Gilgamesh gitu ya terus ya karakter pvp misalnya seperti siapa tuh namanya Icaris ya kan cuman ya Icaris sama Gilgamesh sekarang tuh karakter-karakter yang gimana gitulah pokoknya ya cuman series ini bagus ya mungkin sih sekelas buat mode kayak misalnya pvp AC sih ya kan walaupun kalian itu masih tergolong yang masih suka pakai karakter Eternals buat di pvp mungkin sulit untuk bertahan di league vibranium timeline battle kayak gitu ya ataupun platinum sulit udah sekarang ini udah sulit awal-awal aja sih hype hype nya itu tuh pas awal-awal update aja untuk karakter Eternals pvp kan nah yang terpenting adalah kolossus sih jadi kalian itu unlock kolossus buat kolossus dan wajib banget kolossus harus dipunya untuk di timeline metal pvp gitu kan harus banget jadinya kalian beli kolossus untuk unitnya poinix5 atau yang terbaru galak ya sebenarnya sih kalau misalkan kalian udah punya yang pionix nggak perlu beli kolossus yang galak karena kan perbedaannya cuman di pengurangan refleks yang diterima dari lawan aja kayak gitu selebihnya nggak terlalu berguna gitu kan nggak ada penambahan pengurangan damage yang diberikan lawan nggak ada kayak gitu-gitu sih ya kan terus hila-hila juga bagus untuk support dan dia juga performa karakter pvp nya bagus nggak cuman support tapi dia itu tuh karakter dealer juga untuk pvp gitu ya abidimau dia pure buat eh apa namanya support untuk karakter yang memiliki type universal gitu ya jadi kalau kalian lawan Dr. Doom kalian lawan Thanos itu ada pengurangan dan juga peningkatan damage gitu pada karakter kita dan pengurangan damage ketika karakter universal itu menyerang kita Nah terus selanjutnya taskmaster taskmaster ini lebih kepada bagian dari damage aja sih dia bukan pertahanan supportnya tapi untuk peningkatan damage dan biasanya sih yang pakai taskmaster ini niubi-niubi aja dan gua masukin di sini karena memang biasanya niubi tuh suka ngepakai gitu kalau misalkan niubinya tuh nggak punya kolossus gitu jadinya mereka itu buat menyeimbangkan untuk performa damagenya ya kan pertahanan dari lawan mereka akan meninggikan sistem dari damage tersebut menggunakan support dari taskmaster itu gitu jadinya bakal kayak seri gitulah nah disini selanjutnya untuk uniform pvp alternatif Dilgamesh masuk Wolfrain Silver Surfer Captain Marvel tapi lagi-lagi Captain Marvel spesifik jadi untuk sekarang ini Captain Marvel enggak terlalu berguna karena memang juga dokter dong juga jarang dan masih bisa ter-counter sama karakter lainnya untuk sekarang ini Captain Marvel tadinya itu karakter yang memang paling efektif untuk counter Doctor Doom tapi semenyak berjalan waktu udah banyak karakter metapi sekarang jadi enggak terlalu berguna Silver Surfer sebenarnya bukan dia itu kaleng ya dia kalau untuk pertahanan kaleng tapi dia masih kepake buat bagian dari refleksnya ya dan bagus banget cuman persoalan uniform tuh terlalu lama ada setahun lebih banget jadi saran dari gua sih jangan dibeli ya cukup sekedar kalian tahu aja lah kalau misalkan Silver Surfer itu masih worth it buat di pvp gitu ya kan kayak gitu aja Wolfrain juga karakter alternatif enggak top ya apalagi kalau misalkan nggak punya artifaknya dia terlalu lemah banget menurut gua jangan kalau sangat artifak untuk lawan-lawan top metal jadinya harus bener-bener kalian punya artifaknya gitu oke Oke guys mungkin ini dulu aja untuk pembahasan uniform pvp rekomendasi di mode timeline metal dan semoga video ini bermanfaat salam lortz bawan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!